Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Dr. Mirza Yusa Baik kali ini kita akan membahas tentang tanda-tanda kucing cacingan Nah apa saja tandanya? Simak penjelasan video saya Kucing jika sudah waktunya memang wajib diberikan obat cacing Supaya nantinya terhindar dari cacingan Cacing ini bisa didapat dari kontak fisik dari kucing yang lain Berbagi tempat pup dan juga bisa saja dari kutu semacam pinjal Lalu apa saja gejala cacingan pada kucing? Simak penjelasan saya dalam video ini Baik sebelumnya silahkan ditonton video saya sampai selesai Supaya tidak terjadi kesalahpahaman Dan silahkan di subscribe, like, komen dan bagikan setiap informasi yang saya bagikan Supaya yang lain juga mengetahuinya Untuk yang ingin bertanya silahkan di komen di kolom komentar bagian bawah Nanti jawaban akan saya buatkan video edukasi selanjutnya Sebelum kita lanjut, kita intro dulu Nah ketika kita memelihara kucing ataupun hewan kesayangan yang lainnya Sepatutnya kita menjaga semua ya Mulai dari makanan, aksesoris hingga kesehatannya Terutama dalam hal ini kita membahas tentang kesehatan Yang mana pemberian obat cacing ke kucing kalian itu sangat dianjurkan alias wajib ya Sehingga nantinya bisa terhindar dengan yang namanya cacingan Nah jenis-jenis cacing pada kucing seperti cacing pita Kemudian cacing gelang, cacing tambang itu paling sering ada pada kucing ya Bisa saja telur dari cacing ini menempel di bulu kucing Yang kita tahu kucing kan sering grooming Kemudian nanti terjila dan masuk ke sistem pencernaan Yang perlu kalian ketahui Kalau kita berbicara tentang cacing Pikiran kita itu otomatis tertuju ke bagian sistem pencernaan ya Bagian perut Sebenarnya cacing pada kucing ataupun pada umumnya itu Tidak hanya pada sistem pencernaan Ada banyak jenis cacing yang terdapat di lokasi-lokasi Yang memang dia mendiami di lokasi tersebut Misalnya ada cacing darah Kemudian juga cacing hati, cacing jantung Dan juga banyak jenis cacing-cacing yang lainnya Makanya salah satu cara membasmi parasit cacing ini Dengan cara pemberian obat cacing Jadi nantinya tidak hanya di basmi di bagian sistem pencernaan Juga di bagian organ-organ tubuh yang lainnya Terkadang muncul pertanyaan Tapi dok kucing saya tidak pernah saya berikan obat cacing Kenyataannya aman-aman saja Siapa yang bisa menjamin kalau kucing kalian itu tidak kenapa-kenapa Kembali lagi seperti yang saya sampaikan tadi Kalau cacing itu tidak hanya terpaku pada sistem pencernaan Tetapi juga ada cacing darah, cacing hati, cacing jantung Dan segala macam sesuai dengan lokasi cacing tersebut mendiaminya Makanya ketika kalian memperhatikan kucing kalian tidak pernah mengeluarkan cacing dari kotorannya Ataupun dari muntahnya Kalian beranggapan bahwa kucing kalian itu tidak cacingan Belum tentu Bisa jadi cacing di sistem pencernaan tidak ada Tetapi di bagian-bagian area tubuh yang lainnya Mungkin bisa saja ada gitu dengan jenis cacing yang berbeda Seperti yang sudah saya sampaikan Nanti akan kita bahas apa saja gejalanya Dan kemudian bagaimana cara mengatasinya Dan kapan diharuskan memberi obat cacing Memang ketika kita mengadopsi kucing Sangat sering kita melupakan pemberian obat cacing Kemudian juga vaksinasi dan pemberian obat kutu Jika ini dilewatkan nanti dapat beresiko pada kucing kalian Bisa menimbulkan beberapa kondisi yang lain Dan juga pertumbuhan kucing kalian itu terhambat Lalu apa saja ciri-ciri ataupun gejala yang muncul ketika kucing cacingan Dan bagaimana cara mengatasinya Nah ciri-ciri ataupun gejala yang pertama adalah bulu kering Sering sekali kucing yang mengalami cacingan Bulunya akan kelihatan kering dan kusam Dan nantinya dapat mengalami kerontokan yang parah Akibat malnutrisi Kemudian yang kedua badan kurus Nah badan yang kurus juga merupakan salah satu ciri kucing cacingan Walaupun kucing kalian banyak makan tetapi pertumbuhannya juga tidak kunjung membaik Karena terhambat oleh kekurangan nutrisi yang sebagian besar Nutrisinya diserap oleh parasit seperti cacing gitu Kemudian yang ketiga muntah Kucing yang mengalami cacingan sangat sering terjadi muntah Nah muntah ini bisa saja jika kondisinya sudah parah Nanti bakalan luar cacing juga bersamaan dengan muntah tersebut Nah ini juga sangat sering terjadi pada kucing yang mengalami cacingan Kemudian yang keempat diari Nah hampir juga sama dengan muntah ketika kucing mengalami cacingan Sangat sering terjadi diari Nah dalam kondisi yang parah bisa terjadi diari darah Ataupun diari juga beserta muntah Yang nantinya juga akan keluar cacing Banyak yang beranggapan ketika kucing mengalami diari ataupun muntah Keluar cacing itu yang dikatakan cacingan Kalau tidak berarti bukan Kondisi demikian itu hanya sebagian yang mengalami cacingan parah Nah kalau cacingan masih dalam kategori biasa Biasanya jarang keluar cacing gitu Nah kemudian yang kelima Napsu makan bisa naik turun Nah maksud dari napsu makan bisa naik turun Ya seperti bisa napsu makan bertambah ataupun napsu makan menurun gitu Biasanya orang berpikiran ketika kucing mengalami cacingan Napsu makannya meningkat tetapi badannya kurus Belum tentu demikian Ada juga yang tidak mau makan sama sekali Faktor penyebabnya ya karena kondisi cacingannya yang sudah parah gitu Kemudian yang keenam perut kembung Perut kembung biasanya terjadi karena adanya akumulasi gas dalam rongga perut Ataupun di dalam sistem pencernaan gitu Karena biasanya cacing ini melepaskan semacam gelembung-gelembung gas kecil Yang semakin hari semakin banyak yang nantinya dapat menyebabkan perut kucing kalian menjadi kembung gitu Kemudian yang ketujuh anemia Anemia ini merupakan kekurangan sel darah merah Sebagaimana kita tahu cacing kan menyerap nutrisi dari kucing Ya salah satunya dengan cara menghisap darah Nah ketika dihisap darah berterusan Nanti kucing dapat menyebabkan anemia Kalian bisa lihat dari selaput di bagian mata menjadi pucat Ataupun di hidung menjadi pucat Ataupun dalam mulut menjadi kepucatan Nah itulah beberapa gejala ataupun tanda-tanda kucing mengalami cacingan Bisa saja salah satunya muncul bisa saja gejalannya kompleks Ataupun hanya beberapa saja Yang jelas sudah mengarah ke indikasi cacingan Kalian bisa konsultasikan ke dokter Jangan kalian memberikan sembarangan obat cacing Karena jika tidak pas pada kondisinya nanti dapat menyebabkan berbagai macam keluhan yang baru gitu Lalu bagaimana cara mengatasinya Yang pertama Nah kalian wajib memberikan obat cacing ke kucing kalian Dimulai dari umur 2-3 bulan Sesuai dosisnya ya Dan wajib diulang setiap 2-3 bulan sekali Kemudian yang kedua Jika kucing kalian memunculkan gejala cacingan Dan kalian perhatikan dengan sebaik-baiknya Bagaimana kondisinya Ada baiknya kalian konsultasikan ke dokter Ataupun melakukan pemeriksaan ke dokter Supaya nanti kalian memberikan obat cacing pas pada kondisinya Karena sangat tidak dianjurkan ketika kucing kalian mengalami diari dan muntah Kalian berikan obat cacing Sangat tidak dianjurkan Nah kenapa bisa demikian Karena efek samping dari obat cacing ini juga diari dan muntah Jika kalian berikan ketika kucing kalian mengalami diari dan muntah Bisa saja akan terjadi diari dan muntah yang lebih parah gitu Untuk kondisi-kondisi seperti ini Kalian wajib konsultasikan ke dokter gitu kan Ada baiknya diobatin dulu diari dan muntahnya Setelah kondisinya stabil baru diberikan obat cacing Namun nanti ada beberapa kondisi yang memang mengharuskan dokter Untuk memberikan obat cacing langsung Walaupun sedang diari ataupun muntah Yaitu pertimbangan dokter gitu Melalui pemeriksaan-pemeriksaan yang dilakukan Kemudian yang ketiga Jika sudah diberikan obat cacing Dan kondisinya sudah stabil Maka kalian wajib memberikan makanan yang bagus dan juga multivitamin Supaya nanti pertumbuhannya semakin membaik gitu ya Nah kemudian yang perlu saya sampaikan Gejala penyakit itu hampir-hampir mirip ya Ketika kalian mengetahui suatu indikasi Yang mengarah ke suatu penyakit Melalui beberapa gejala yang muncul Nah itu belum tentu Kalian boleh curigai Tetapi untuk memastikannya perlu diagnosa dari dokter Karena dokter akan melakukan beberapa pemeriksaan Yang nantinya mengarah ke suatu penyakit Baru ditegakkan diagnosa gitu Misalnya kita sebutkan gejala umum Seperti demam, napsu makan menurun, kemudian muntah, diari Nah itu sebenarnya bukan penyakit Melainkan gejala-gejala dari suatu penyakit Yang mana gejala-gejala ini bisa saja ada di berbagai macam penyakit gitu Bisa karena penyebabnya virus, cacing, bakteri, dan segala macam Perlu saya sampaikan sekali lagi Kalau cacing pada kucing itu tidak hanya ada pada sistem pencernaan Tetapi juga banyak di beberapa organ tubuh Ataupun area tubuh pada kucing yang lainnya Seperti ada cacing jantung, cacing hati, kemudian juga ada parasit darah gitu Nah ini makanya kenapa kalian wajib memberikan obat cacing rutin ke kucing kalian Nah baik sekian informasi dari saya Semoga bermanfaat Silahkan dibagikan video saya ke yang lain Supaya yang lain juga mengetahuinya Dan mari ikuti terus video edukasi yang saya berikan Supaya kalian juga teredukasi Sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh